Halo teman-teman, pengen tahu apa yang saya lihat? Yuk, ikuti saya. Ya, sebelumnya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Ria Putra dari Politechnik Engineering Pertanian Indonesia dari Prodi Teknologi Mekanisi Pertanian. Nah, di sini saya punya sarasi hidropoli, yang masing-masing ada 15, 15, 15 lubang tanam, kemudian total ada 45 lubang tanam. Nah, untuk siang atau sore-sore hari begini, sambil santai, kita emang enaknya lihat yang seger-seger atau yang hijau-hijau ya. Karena ini tanaman saya sudah pada pemen, nah kemudian saya meranam lagi. Dan kebetulan sekali, ini dari rockwoolnya sudah habis, hanya tersisa ini, saya memanfaatkan hanya segini sajalah. Nah, ini atau untuk yang perlu bagiannya, saya menggunakan hot saw, ukuran 2 inci. Ya, seperti ini, 2 inci. Alirannya ada di sini. Nah, ini alirannya. Di sini saya menggunakan pompa aquarium, sekitar... Nah, kemudian ini masuk setelah sini, terbagi menjadi 3 input, yang sudah dakarannya, kemudian mengalir. Di sini outputnya, dan ini adalah output terakhir. Output terakhir dari keseluruhan, kemudian mengalir. Dan berakhir di sini, dan siklusnya terus berulang-ulang seperti itu. Dan rencananya, ini akan saya taruh di dalam rumah, atau bisa dibilang indoor. Nah, saya akan meletakkan beberapa lampu LED, dengan warna tertentu untuk berfotosintesisnya, seperti warna merah dan warna biru. Dan kemudian di sini saya memiliki sebuah seledri. Karena kemarin itu, sedang saya bersihkan ya untuk instalasinya. Dan ini ada seledri yang nantinya akan saya pindahkan ke dalam netpot ini. Masing-masing akan saya masukkan ke dalam instalasi hidroponik ini. Mau tahu proses lebih lanjutnya? Yuk, lihat yuk. Ya, sudah terpasang semua seledri-nya. Dan umur seledri ini kurang lebih sekitar 2 minggu lagi bisa panen. Jadi, kita harus sabar untuk menunggunya. Dan untuk pembuatan instalasi hidroponik ini, sebetulnya dalam pekarangan rumah, ya cukup menarik. Karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini, dengan bertanang seperti ini, kita bisa menghasilkan uang dengan mudah. Nah, nantinya ini kalau sudah panen, kita akan mengemasnya dalam bentuk seperti yang di supermarket itu, dengan harga yang terjangkau. Seperti itu. Makanya untuk teman-teman yang masih muda, khususnya yang masih millennial, ayo kita bikin seperti ini untuk mendokrak perekonomian di Indonesia. Ya. Nah, karek-karek koping. Sudah. Sudah, belum? Sudah. 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 Terima kasih telah menonton